Terima kasih. 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 Tompi boleh. Setelah Tompi, Anang ya? Setelah Tompi, Anang. Boleh, boleh, boleh. Benar sekarang ya? Iya, iya, iya. Kita tetap setia, tetap setia turut tubuh-tubuh dan batu. Tompi, bang. Tompi, bang. Tompi, bang. Tompi, bang. Tompi, bang. Tompi, bang. Tapi kebanyakan dari mereka ini loh, kayak si Mas Anang, terus si Charlie, Rian Demasi, Fidi, Afgan. Mereka, Alhamdulillahnya, untungnya mereka gak marah atau gimana. Kok lu niruin gue kayak gitu? Enggak sih? Bagus dong, mereka seneng banget. Benar-benar karakternya jelas kan? Iya, benar. Anang belum? Anak-anak ini nonton tuh. Oke. Terakhir lagunya gimana sih? Oke. Kita tetap setia, tetap setia. Kok aneh lagunya? Membela negara kita. Keren. Tapi ya, tidak dengan meniru, bukan meniru, mencoba meniru orang lain ya. Tidak khawatir kehidupan karakter diri sendiri sebenarnya. Awalnya sih, mikirnya gini. Karena seru sih, tapi tiba-tiba... Tapi itu gak karakter itu. Karena tadi adalah meniru karakter itu tadi. Kan beberapa kali sebenarnya pernah dua kali, kalau tidak salah, dua atau tiga kali ngeluarin single gitu kan. Ternyata memang belum laku. Yang lebih laku kayak tadi, ngikutin suara gitu loh. Rezekinya di sana. Jadi rezekinya di sana, ya gak masalah. Dalam proses perjalanan karir yang sampai ke sekarang, tentu ada yang, yang suka duka yang paling end. Paling gak bisa dilupain. Oke. Yang kebetulan diisi kantongnya tinggal seribu rupiah, dia kepengen makan... Iya itu. Ketupat ya apa ya, lontong. Lontong waktu itu. Jadi ceritanya baru pulang syuting. Baru pulang syuting itu di daerah Cibubur, waktu itu lagi tinggal di rumah om di Bintaro. Jauh ya? Oh jauh banget. Mayan. Jadi uang itu cukup untuk naik bis sama untuk naik ojek setelah turun dari bis. Tersisa seribu rupiah lagi yang bisa dipakai buat ngapa-ngapain. Terus lagi nunggu bis di Uki kan. Waktu itu. Terus naik. Ada tukang, udah sore kan udah lapor banget karena lupa makan. Karena scene-nya cepet jadi langsung pulang. Terus lupa makan. Pas sore-sore maghrib-maghrib ada tukang lontong itu dateng sambil ngeluarin uang seribu. Terus sambil ngeliatin ke tukang itu. Bang, lontongnya berapa? Gitu kan. Terus abangnya bilang, seribu lima ratus. Kurang. Tapi dengan kondisi abang itu udah ngeliat uang seribunya. Terus aku bilang gini. Yaudah deh gak jadi bang. Gitu. Akhirnya masukin lagi. Terus abangnya mungkin kesian kali ya ngeliatnya. Terus dia bilang gini. Yaudah deh ambil aja. Katanya gitu. Jadi dikasih. Dikasih. Terus akhirnya dibuka. Pelan-pelan. Dimakan. Pelan-pelan gitu. Sebenarnya bukan cuma meresapi dan menikmati makanan itu yang cuma seribu rupiah. Tapi karena. Kalau misalnya makannya buru-buru. Ntar aus. Gak ada uang lagi mau beli minum. Gak ada uang minum. Wah mau jadi kapan itu? 2008. Waktu. Si. Proda itu berputar. Sekarang jangankan satu lemper. Sekarang itu satu grobak. Semuanya. Bukan cuma satu grobak. Gitu. Nah itu tuh. Coba cari abangnya ketemuin. Si abang kalau masih inget ya bang ya. Datang ke Mario. Iya kan. Tapi dengan kesibukan sekarang. Lima program bilang lah ya. Waktu pasti gak akan seperti dulu dong. Untuk family time dan lain-lain. Iya betul. How you manage this. Gimana nganturnya? Agak sedikit susah sebenarnya. Walaupun sebenarnya schedule dari lima program ini gak setiap hari. Setiap hari lima. Setiap hari lima. Enggak. Karena ada tapping sekalian dua. Kadang tiga gitu. Cuman yang sedih itu kalau misalnya ada keluarga. Untungnya mama sama papa udah tinggal disini. Kalau keluarga dari jauh datang kesini Sumatera. Kan aku kan dari Batu Raja. Datang. Ya aku gak ada waktu buat mereka. Nemuin mereka gitu. Kadang-kadang kan mereka harus jalan gitu. Tapi mereka untungnya Alhamdulillah sudah mengerti. Cuman kan kadang-kadang rutinitas yang selama ini dilakuin. Setiap harinya selama beberapa bulan terakhir ini kan bikin. Kadang-kadang bosen. Pengen keluar. Nah itu gak bisa ya. Disyukurin aja gitu loh. Mungkin nanti akan. Itu konsekuensi namanya kan? Konsekuensi. Apalagi kan target tahun depan mau menikah. Apalagi banyak cicilan yang harus dilunasi. Jadi itu yang bikin semangat. Oh lima program gak usah cicilan. Langsung aja. Cisuk lunas. Oke kita klik dulu. Kita klik lagi. Hanya di jelas Alvin. Tapi yang bikin kamu berlabuh pada si Indra ini apa? Mas Indra ini. Ya udahlah ya. Karena udah. Kok ya udahlah ya. Kayak lah. Lu gimana sih? Sebagai laki-laki kalau digituin kayak. Wah berarti gua aduh. Jangan laki-laki! Tunggu. 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 selamat menikmati